Sudah bisa? Laporannya belum masuk nih ya? Masukkan, kita masuk. Inilah revolusi yang sedang kita hadapi saat ini. Meskipun masih dalam tahap pemenahan, tetapi dampaknya sudah dapat kita rasakan. Revolusi Industri 4.0, integrasi dari Cyber Physical System dan Internet of Things. Semua aspek produksi di industri menggunakan proses komunikasi antara... Laporannya kecil ya? Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November memiliki kurikulum yang mendukung revolusi industri 4.0. Sistem otomasi dan kontrol proses, teknologi pengukuran untuk sistem monitoring cerdas, Safety System berbasis kontrol. Departemen Teknik Instrumentasi, di bawah naungan Fakultas Vokasi ITS adalah program pendidikan vokasi yang telah berdiri sejak 1995 di Institut Teknologi 10 November. Menyelenggarakan pendidikan di tingkat sarjana terapan, teknik instrumentasi memberikan metode pembelajaran yang dipusatkan pada penerapan keilmuan berdasarkan praktek, berkomitmen dan memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkomitmen dan berhentika dalam penerapan instrumentasi. Memiliki kegiatan-kegiatan kampus yang bisa mengenangkan baik soft skill maupun hard skill mahasiswa. Kegiatan perkuliahan, kegiatan praktikum, kegiatan kemahasiswaan, minat dan bakat. Memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan kampus. Ruang perkuliahan yang nyaman dilengkapi pendukung audiovisual, ruang sidang, ruang auditorium, laboratorium instrumentasi pengendalian, laboratorium instrumentasi pengukuran, laboratorium safety system. Fasilitas umum seperti tempat ibadah, area belajar, dan tempat parkir yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik. Lulusan Departemen Teknik Instrumentasi akan menjadi seorang instrumen engineer yang dapat bekerja di berbagai bidang. Mulai dari bidang industri manufaktur, bidang industri pengolahan, bidang industri transportasi, bidang industri energi baru dan terbarukan, bidang pertambangan dan perminyakan. Bersama teknik instrumentasi, create the better future. Selamat siang, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, para peserta, para narasumber dalam keadaan sehat. Bagaimana sudah siap mendengarkan materi webinar kita hari ini yang akan dipaparkan oleh Bapak Insinyur Nanang Gui Suprapto. Persiapkan diri Anda, posisikan posisi Anda dalam posisi yang terbaik, sehingga kegiatan webinar ini, Anda bisa mendengarkan kegiatan webinar ini dalam keadaan yang sangat nyaman, senyaman mungkin, dan materi bisa diserap dengan maksimalnya. Baik, saya sapa dulu, sebelumnya selamat datang kepada Bapak Toto Swartanto dan yang wakili selaku Kepala Departemen Teknik Instrumentasi. Selamat datang Bapak Fauzan selaku Sekretaris Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Fokasi TS. Dan tidak lupa, selamat datang juga untuk Pak Nanang sebagai narasumber kita, yaitu narasumber kita yang sangat luar biasa dari Yoko Gawa, dari Bapak Yoko Gawa Indonesia, serta teman-teman panitia dari Departemen Teknik Instrumentasi yang sudah menyediakan waktunya dan mempersiapkan kegiatan ini. dan para peserta webinar Teknik Instrumentasi IPS dengan tema Digital Twin Mirror Plan, di mana di sini kegiatan ini panitianya diselenggarakan oleh bidang studi instrumentasi pengukuran, dan beberapa teman-teman dari kita. Baik, sebelum kita mulai, ini Pak Totoknya belum datang. Bagaimana ini Pak? Pak Bu Putri sudah dihubungi Pak Totok? Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu ya, saya bacakan rundown webinar kita. Jadi rundown webinar kita itu, kita mulai jam, tepat tadi mulai jam 13.30, kemudian nanti ada... kemudian nanti ada... ini tolong Bu... maaf ya, tolong Bu Putri Pak Totok dibantu ya. Kemudian nanti ada... saya lanjutkan, kemudian nanti ada sambutan ya. Sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Departemen atau nanti yang mewakili, kira-kira 15 menit ya. Selanjutnya, langsung ke... saya bacakan dulu nanti tentang profil narasumber kita yang sangat luar biasa. Kemudian, dilanjutkan dengan paparan di narasumber. Nanti kita kasih waktu sekitar 60 menit, kurang lebih 60 menit. dan dilanjutkan dengan sesi sharing dan diskusi. Nanti kira-kira selesai, mudah-mudahan kalau tidak ada kendala, nanti jam 15.30 kegiatan webinar ini bisa selesai. Baik, sebelum... Tolong Bu Putri dibantu dulu Pak Totok ya. Baik, mungkin saya... saya ini ya, saya bacakan dulu tentang... sambil menunggu Pak Kadep masuk ke webinar kita, ke join meeting kita di Zoom. saya bacakan dulu ya, tentang panelis kita, narasumber kita. Namanya adalah Insinyur Dwi Suprapto. Insinyur Nanak Dwi Suprapto. Beliau ini adalah salah satu alumni dari ITSDA. Tepatnya dari Departemen Teknik Fisika ya. Angkatan 2000... angkatan 1985, lulus tahun 1991. Sudah menikah dengan satu orang istri dan mempunyai tiga orang anak, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ada pun pengalaman-pengalaman beliau, yaitu, pada atap lulus dari ITS tahun 1991, beliau bekerja di PT Nabicod, yaitu sebagai sole agent of Yokogawa, sebagai DCS Engineer. Dari tahun 1991 sampai tahun 1994. Kemudian, pada... tahun 1995, beliau bekerja di PT Control System, sebagai kompresor kontrol NWHCP Sales Engineer. Dari tahun 1995 sampai tahun 1997. Dua tahun ya. Selanjutnya, pada tahun 1998 ya, beliau bekerja di PT Control System juga, tapi sebagai sole agent of Emersion Process Management sebagai Sales Department of System and Solutions dari 1998 sampai tahun 2002. Tahun 2003 sampai 2005, beliau juga sebagai sole agent of Emersion Process Management, S&Division sebagai Sales Division atau Demetering System pada tahun 2003 sampai 2005. Kemudian, pada tahun 2014, itu sebagai Sales Department of Health and Oil, Head Oil and Gas, tahun 2006 sampai 2014. Tahun 2015 sampai 2000 sampai sekarang ya, beliau bekerja sebagai Mega and Strategic Project Department of Health di PT Yokogawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait panelis kita ya. Pak Toto, masih berhadangan hadir, Pak Eri masih rapat. Tadi sudah ada disposisi untuk diwakilkan. Oke, terima kasih Pak Fawzan. Baik, untuk selanjutnya, acara pembukaan kita yang akan dibawakan oleh Pak Fawzan Adima sebagai wakil dari Departemen Teknik Instabilitasi. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Insinyur Anang Dwi Suprapto, selaku narasumber kita untuk webinar seri lompok bidang minat instrumentasi pengukuran. Yang saya hormati, Bapak Heri Sofian Hadi, STMT, selaku ketua minat instrumentasi pengukuran. Kemudian, Bapak Ibu dosen, Departemen Teknik Instrumentasi Pakultas Lokasi ITS. Para hadirin, peserta webinar seri instrumentasi pengukuran yang berbahagia. Pada siang hari ini, Insya Allah kita akan melaksanakan sebuah webinar yang sangat bermanfaat untuk kita semua, di mana webinar pada siang hari ini akan berkampus kepada instrument-instrument yang ada di industri, utangnya terkait tentang mirroring ya, sehingga nanti para hadirin yang terdiri dari mahasiswa, kemudian ada juga dari hadirin umum, kemudian juga ada ini dari siswa ternyata, jadi 80 persen mahasiswa, kemudian juga ada para siswa, siswi SMK, SMA yang ikut, serta dalam webinar kita pada siang hari ini. Di mana nanti, Insya Allah akan dipaparkan dengan sangat detail terkait tentang instrument-instrument mirroring ataupun instrument-instrument industri yang ada di plan industri, Indonesia saat ini, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang atas kehadirannya untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Saya mewakili Bapak, Doktor, Insinyur Toto Suhartanto mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswa kita serta para hadirin sekalian. Demikian, dengan tadi yang sudah saya sampaikan, maka otomatis acara webinar siang hari ini dinyatakan dibuka. Saya kembalikan ke Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Auzan sudah membuka acara ini. Baik, kayaknya para teman-teman peserta ini sudah tidak sabar kayaknya untuk mendengarkan kabarannya. Baik, tidak usah panjang lebar, saya sampaikan, saya kasih waktu kepada Pak Narasumber kita yang sangat luar biasa, saya yaitu Insinyur Nanang Dwi Subrapto. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. yang saya hormati Bapak dan Ibu menjelenggarakan acara webinar ini. Selain itu adalah vokasi instrumentasi. Sebuah penghargaan yang luar biasa yang diberikan kepada saya pribadi sekaligus atas nama perusahaan PT Yogyakarta Indonesia untuk memberikan sharing knowledge kepada adik-adik mahasiswa dan mungkin juga bisa menjadi masukan bagi Bapak-Ibu dosen. Sekaligus, perangkali kalau memang ada yang hadir dari kalangan industri juga bisa menjadikan masukan tambahan wawasan. baik tidak berpanjang lebar saya coba buka materi saya Baik, topik yang yang saya akan bawakan pada siang hari ini berjudul Digital Twin Miral Plan Digital Twin Miral Plan The Journey Towards Autonomous Operations Ini saat ini digital twin teknologi ini menjadi bahan perbincangan ya selain bicara tentang AIOV ya bicara tentang evolusi transformasi digital 4.0 dan sebagainya nah ini untuk kali ini saya mencoba membawakan satu materi yang barangkali adik-adik mahasiswa maupun Bapak-Ibu dosen mungkin baru pertama kali barangkali mendengar atau mendengar ya istilah Digital Twin ini Agendanya yang pertama adalah saya akan mencoba membahas sedikit tentang evolusi dari industrial automation menuju kepada industrial autonomy ya jadi sudah mengarah kepada autonomy ya yang kedua itu kita saya akan coba bahas tentang apa itu digital twin yang terakhir kita bicara tentang pertanyaan ya with one sort of question in myself oke jadi industrial automation to industrial autonomy sehingga tanya AI to AI ini untuk mempermudah ingatannya AI to AI baik untuk membangun sebuah industrial automation yang menuju kepada industrial autonomy ada beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan ya dari sejak awal membangun pesan itu yang pertama adalah bicara tentang safety and security dari bicara tentang keselamatan dan bicara tentang keamanan ya jadi itu yang paling fundament ya paling mendasar ya yang kedua berikutnya adalah membangun sebuah aset yang handal ya yang handal itu juga salah satu menjadi bagian penting ya untuk membangun sebuah industri autonomis selanjutnya tentu pertimbangan produktivitas dan agility jadi kelingkahan itu juga menjadi pertimbangan ya selanjutnya supply chain optimization jadi kalau bicara tentang industri proses itu selalu ada satu topik bahasan yang disebutkan supply chain mulai dari bulu hingga hilir prosesnya seperti apa nah ini supply chain optimization itu selalu menjadi bahan terpinjangan dan harus dibahas terus menerus karena tujuannya adalah bagaimana bisa mendapatkan sebuah desain proses yang optimum yang profitable yang efisien safety dan selanjutnya tidak hanya itu pertimbangan sustainability ya keberlangsungan sebuah desain untuk industri proses itu juga perlu dipertimbangkan yang tidak kalah pentingnya ujung dari sumar itu adalah profitability atau keuntungan jadi kalau misalnya menggunakan satu desain yang perlu beruntungan beruntungan bisnis tapi itu tidak tidak mempertimbangkan hal yang paling prinsipil tentang profitability ya tidak ada gunanya makanya ini roadmap perjalanan dari industrial automation menjadi industrial autonomy tapi jangan lupa bahwa safety dan security adalah yang nomor satu yang opsi pertimbangan pertama kenapa karena saat ini sudah sedemikian maju teknologi tentang teknologi internet teknologi industrial of thing industrial internet of thing kemudian artificial intelligence dan selanjutnya tapi jangan lupa semuanya basisnya adalah basis teknologi internet dan seterusnya yang semuanya itu juga rentang berhadap security terutama untuk data oleh karenanya beberapa hal yang harus berbimbangkan selain tadi adalah resiko-resiko resiko-resiko ekonomi yang akan muncul kemudian desainnya juga harus dipastikan masalah keamanannya tapi kemudian data storage data storage ada penyimpanan data dan komunikasinya juga harus harus secure harus apa namanya aman dan tentu yang yang paling yang akan menunggu terakhir terakhir dengan resiko-resiko bahaya kemudian resiko selamat siwa juga termasuk resiko terhadap lingkungan nah nah ini ada satu contoh ini yang saya sampaikan di bawah itu ada tiga gambar tiga gambar itu ada yang paling kiri itu rekit satu perusahaan yang ini di dalam proses bisnisnya karena semuanya berat dari sistem yang sudah kekinian yang basisnya internet dan seterusnya kemudian muncullah kemudian serangan yang sebetulnya kemudian yang tengah itu ada satu kasus robot membunuh membunuh karyawan di satu industri mobil di Jerman sampai kemudian menuju industrial otonomi membuat satu proses otomatis robot dan menyenangkan manusia sendiri memberikan kelahan kepada manusia ini juga yang berikutnya juga yang paling kiri tentang masalah testing jadi robot ini satu saat juga menjadi sesuatu yang bisa positif bisa negatif kalau kemudian salah menampak selanjutnya tentang digital evolution ini saya kira banyak ada di mahasiswa dan para dosen dan para penuh saya yang bingungan saya kira sudah sering mendengar jargon tentang industri 4.0 industri 4.0 sebenarnya berangkat dari istilah sebelumnya ada industri 1.0 2.0 3.0 itu semuanya berangkat berevolusi dari availability akibat dari availability teknologi akibat dari evolusi dari teknologi kemudian muncul yang disebutkan industri 4.0 yang saya kira sudah banyak familiar ada artificial intelligence big data analitik machine learning dan seterusnya itu adalah bagian driver dari sebuah industri 4.0 kembali lagi di dalam sebuah desain automation di sebuah industri proses maupun yang lain itu selalu beragak kepada apa tujuannya apa motivasinya apa visinya jangan sampai kemudian tujuan modern visi itu tidak seiring dengan yang dikendaki karena teknologi ini membantu manusia demi kesejahteraan daripada manusia itu sendiri jadi tentu tidak luput daripada kalau bicara tentang bisnis ya tentu reduce life cycle cost biaya life cycle dari sebuah proses industri itu harus ditekan yang yang lain adalah bicara tentang create value apa enggak create value ini artinya berkaitan dengan profit profit nah tentu untuk menuju kepada goal itu bisnis goal itu gitu diperlukan satu langkah-langkah vision vision ya tentu harus dibangun sebuah peralatan ya terutama dalam kasus kita yang saat ini kita bahas tentang opposition yang basisnya open gitu ya secure kemudian standard standard itu artinya apa namanya ada proses interoperability jadi antara sistem satu dengan sistem lain jadi brand A dengan brand B itu bisa saling homo saling bisa komunikasi jadi bukan lagi basisnya prioritory tapi juga open based dan bisa saling berkomunikasi sehingga para user itu tidak tergantung kepada satu atau salah satu daripada manufaktur gitu ya nah tujuannya adalah sekali lagi adalah untuk create innovation dan great value ya beberapa langkah tentu seperti di slide saya itu jadi pertama ya ujungnya adalah bagaimana bisa membawang sebuah sistem yang low cost low cost integration tapi dia fit of provost jadi sesuai dengan tujuan tetapi tetap costnya itu sebisa mungkin sebisa mungkin kita ingat bahwa kompetisi global ini luar biasa nah mungkin para ini adik-adik mengetahui negara mana yang yang paling maju dan saat ini dan produk-produknya paling unggul dari sisi biaya jadi cost ya nah saya kira mungkin sudah bisa terjawab gitu kan nah semuanya itu orientasi kesana tapi jangan lupa tidak meninggalkan kulit B daripada produk-produk hasil yang di proses yang dibangun nah untuk itu diperlukan satu pangkat-pangkat bagaimana cost ya cost sebuah industri itu bisa ditekan ya dengan tetapi quality safety dan seterusnya tetap bisa dibangun tetap terjaga nah apa yang dimaksud dengan AI to AI nah ini bedanya ini salah satu saya kira masukkan menarik buat ada di mahasiswa maupun para dosen bahwa saat ini dengan kemajuan teknologi ya industri 4.0 ini membuat satu apa namanya perubahan yang sangat-sangat mendasar jadi kalau yang saat ini terjadi saat ini terjadi ya itu basisnya industrial automation ya dimana pekerjaan ya pekerjaan di sebuah proses industri itu masih melibatkan intervensi manusia jadi pekerjaan satu ke pekerjaan lain itu automotif tapi kemudian masih ada intervensi manusianya disana nah ini kedepan dengan industrial autonomy itu diharapkan semuanya berjalan lancar tanpa ada intervensi manusia nah pertanyaannya apakah mungkin bisa terjadi apa bisa kira-kira sebuah proses dari perjalanan misal saja sebuah revamp reclant dilang minyak misalnya itu bisa beroperasi tanpa intervensi manusia dalam konteks controlling nah ini sebenarnya tantangan yang akan dituju sebuah industrial autonomy jadi as a destination of digital transformation in the time operation jadi ini kira-kira karena teknologi yang mendukung sudah available walaupun teknologi seperti artificial intelligence kemudian deep data analitik kemudian deep learning machine learning dan seterusnya itu sudah available tapi terus akan dikembangkan terus dikembangkan oleh para penguatkan teknologi dalam ilmu manfaatur salah satunya adalah ok nah ini digital transformation neighbors and driver jadi apa sih bedanya neighbors and driver sebenarnya gini ketika kita bicara tentang proses industri ya itu tentu salah satu komponen penting adalah control automation jadi control automation yang ada di dalam control room itu adalah otak dari sebuah proses operasi dari kilang atau pabrik gitu ya yang komplikatif yang dimana di luar control room itu adalah kebanyakan mechanical equipment protecting equipment gitu ya stabil equipment dan sebagainya tapi ujung pangkal dari semua proses itu ada di dalam control room dalam ini adalah control automation sistem ya nah dengan teknologi yang terkini dengan industri 4.0 selain yang sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah dipakai di dunia industri seperti DCS distributed control system PLC program kontor skada dan seterusnya kemudian didukung oleh beberapa didukung oleh banyak field device field instrument misalnya transmitter pressure transmitter flow transmitter level transmitter kemudian yang apa namanya analyzer dan seterusnya ini sebuah sensor-sensor yang dan transmitter equipment yang dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada otaknya yang dalamnya adalah control system bisa dalam untuk DC control system atau DCS bisa dalam untuk PLC program belajar control ataupun skada dan seterusnya dan juga nanti ujung akhirnya ke control valve sebagai loop jadi control valve itu yang berkaitan dengan controlling kalau yang berkaitan dengan safety safety loop ada namanya ISD valve ini semuanya sudah dikenal dan sudah dibanyak dikaitan di industri saat ini intinya bahwa industri saat ini sudah menerapkan namanya digital teknologi sudah ada bahkan instrument yang ada di existing atau kilang di banyak yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia itu sudah smart atau istilahnya sudah menggunakan protokol yang namanya hard protokol atau fondation protokol dan suksnya dimana field device field instrument itu sudah dilengkapi dengan digital information informasi informasi tentang kesehatan field instrument itu sehingga bisa dilakukan diagnostik untuk maintenance ini sudah ada nah sekarang dengan industri 4.0 dimana internet ini sudah merambah di hampir semua lini gitu nah kemudian ada internet offering ada smart center ada 5G ini nanti ke depan akan muncul 5G kemudian ada artificial imaging ada cognition blockchain nah kemudian ada AR VR MR ini untuk apa namanya visualisasi simulation merahkan sebuah apa namanya proses misalnya perbaikan dengan teknologi VR atau VR mental recording kemudian ada 3D ada robotic drone kemudian ada ini mobile mobile automation ini sekarang handheld dalam bentuk mobile ya dalam bentuk smartphone ini sekarang juga menjadi bahan atau tools yang dipakai oleh para pemangku terutama operation maupun maintenance di industri itu untuk melakukan monitoring secara jauh sebenarnya data-data yang di pabrik atau di plan itu bisa dimonitor secara real time walaupun semuanya tidak 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 semua data tapi cuma data-data yang penting terutama bagi para pengenian keputusan para BUD dari industri itu mereka bisa melihat secara online berapa produksinya saat ini berapa energi yang dibutuhkan berapa program yang harus disuplai kepada klien mereka dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan selain itu ada cloud saya kira teknologi cloud ini juga sudah menjadi salah satu alternatif selain teknologi penyimpanan mema kompromis cloud ini juga menjadi salah satu yang lebih yang memberikan satu opsi-opsi kemudian data analitik kemudian IoT platform kemudian yang yang lain tadi yang multi-tabas adalah digital twin jadi salah satu yang ada komponen digital twin ini adalah sebagai enablers enablers dari digital confirmation oke selanjutnya kaitan dengan autonomous operation autonomous operation ini ya tadi sebagai tujuan tujuan akhir dari sebuah desain transformasi digital itu diperlukan beberapa hal yang pertama berkaitan dengan tadi berkaitan dengan kontrolnya kontrolnya itu menjadi saat penting ada saat sandal gitu kan kemudian itu tidak hanya hardware-nya yang handal software-nya juga harus handal kemudian fleksibel bisa adaptasi kemudian bisa interoperability artinya interoperability tadi seperti saya katakan bisa komunikasi satu sistem manufaktur A bisa komunikasi dengan sistem manufaktur B atau C dan sebagian kemudian device-nya juga demikian harus smart harus smart artinya device di lapangan itu dilengkapi dengan data-data digital sehingga disitulah data-data menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan pengambilan keputusan ketika diolah di sebuah frontal automation kemudian sensor-sensor yang basisnya IOD kemudian tadi tidak kalah penting advance analytic big data artificial intelligence machine learning deep learning kemudian advance process control ini juga sangat-sangat penting berdatangan dengan bagaimana meningkatkan terubun atau keuntungan sebuah pabrik atau untuk stability dan safety nah ini advance process control juga diperlukan optimization prosedur automation ya visible control cloud kemudian apa-apa ada digital twin ini yang nanti kita akan bahas baik masuk ke topik utama kita tadi sekilas bagaimana penempatan digital twin itu di dalam sebuah platform digital transformation ini digital twin adalah salah satu hanya salah satu enablers dari digital transformation jadi ini protein oke definisi dari digital twin nah digital twin ini adalah virtual jadi sebuah virtual atau digital copy gitu ya jadi dari sebuah alat peralatan sistem human orang maupun proses jadi apa namanya virtualisasi ya virtualisasi dari sebuah alat sistem atau orang gitu kan atau proses yaitu disebut dengan digital twin nah tentu harapannya adalah secara akurat ya meniru gitu meniru actual performance jadi kinerja yang sesungguhnya gitu real time ya kemudian dapat dieksekusi dan juga jangan lupa dapat juga dimanipulasi kemudian memberikan apa namanya opportunity untuk better future untuk pengembangan lebih baik ini adalah definisi dari digital twin ya digital twin sebenarnya digital twin ini bisa diterapkan di beberapa jenis industri maupun di beberapa jenis pekerjaan gitu ya jadi salah satunya adalah proses industri atau manufacturing automotif building construction kemudian healthcare ini digital twin ini sangat marah di bidang bidang ini jadi kalau misalnya ada di mahasiswa maupun baru dosen dan lainnya ingin melihat bagaimana digital twin itu kalau diterapkan di automotif misalnya diterapkan di building healthcare itu di youtube banyak nah cuman untuk saat ini siang ini saya akan bahas solusi yoga kebetulan yoga fokus yoga dan kbc kbc ini perusahaan apa namanya yang menjadi bagian atau apa apilasi daripada yoga itu fokus di digital twin solution untuk proses industri jadi sangat inline dengan jurusan fokasi instrumentasi di 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 ITS ini nah selanjutnya adalah kenapa sih muncul digital twin ini sebenarnya arahnya kemana gitu kan dan kenapa harus ada gitu jadi digital twin ini adalah pada dasarnya adalah untuk mempercepat atau membuat efisien proses decision making jadi cepat karena di dalam proses industri ini sangat banyak variasinya ya sangat banyak variasinya yang harus di pertimbangkan ya tidak hanya bicara tentang bagaimana proses bisnis antara pembiaya dan pembeli tapi juga banyak faktor-faktor lain ya termasuk kalau pergiatan dengan industri ya data-data yang ada di lapangan seperti apa yang diprosesnya itu kemudian kalau terjadi masalah ya itu kira-kira masalah itu bisa diatasi enggak oleh current existing devices gitu ya nah itu banyak pendekatan-pendekatan atau faktor-faktor yang yang masih banyak sekali belum didapatkan solusinya sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tentang maintenance gitu ya maintenance sebuah kilang sebuah pabrik itu ada beberapa jenis maintenance misalnya ada yang si panya reaktif maintenance ada yang prediktif ada yang timepiece ya preventive preventive itu timepiece artinya berdasarkan planning gitu ya kalau reaktif maintenance itu ketika rusak baru dilakukan maintenance nah itu bisa dibayangkan ketika dilakukan maintenance tapi sudah terjadi gitu ya masalahnya itu akan terjadi kehilangan opportunity loss tentu ya kerugian itu pasti akan didapatkan makanya menjadi bahan pertindahan adalah bagaimana melakukan sebuah advance terhadap maintenance pemeliharaan contohnya ya malahnya ada muncul istilahnya diagnostik maintenance maintenance itu kan ada yang lebih tinggi lagi adalah prospektif maintenance nah data-data ini tentu penting ya yang ada di dalam proses industri itu nah belum lagi berkaitan dengan bagaimana apa namanya di sistem security-nya IT-nya ada hack yang bisa menginsuans atau menyebabkan proses jaringan di automation itu tergambu dan selesai nah ini makanya digital domain ini adalah salah satu yang bisa dipakai untuk apa namanya memberikan solusi itu untuk good decision ya sebagai contoh saat ini juga salah satunya misalnya industri perminyakang misalnya ketika oil oil price-nya drop misalnya sekarang tiba-tiba kemudian bingannya turun dan selesai itu sangat mempengaruhi terhadap sebuah proses bisnis di sebuah industri ya ada sebuah kasus yang dilakukan oleh Juku Gawal KPC ini berkaitan dengan bagaimana meningkatkan sebuah kilang kinerja kilang dalam ini FCC flip katalit cracking yang dari sebuah refund yang kapasitasnya 55.000 dari pergi gitu ya untuk bisa meningkatkan performan nah ini dengan digital twin ternyata bisa diprediksikan bisa mendapatkan sebuah incremental margin ya incremental margin jadi peningkatan keuntungan itu bisa sampai 1 juta berlar per tahun per tahun ini bisa inggris 1% profit dengan merupakan improve unit monitoring LP sektor valid sama ini adalah salah satu contoh LP ini linear programming ini sebagai contoh saja salah satu implementasi di seluruh contoh lain kita kita lihat apa namanya bagaimana trend ya trend tentang performance ini ada actual plan performance itu yang warna merah kemudian yang disimulasikan simulated plan performance warna biru menggunakan high fidelity simulation model high fidelity simulation model nah sementara yang kuning itu adalah LP modelnya linear programming modeling bisa dilihat disitu antara actual plan performance yang warna merah dengan yang simulated perform atau yang modelnya modelannya itu sangat sangat dekat artinya apa kalau misalnya modelnya itu sudah bisa dibangun tentu apa yang akan terjadi ke depan sekian jam ke depan itu bisa terdeteksi lebih dulu bisa terdeteksi lebih dulu berangkat dari data-data yang tidak bekas sebelumnya data-data dari plan yang sebelumnya bisa ketahuan nanti akan terjadi seperti ini akan muncul seperti ini dan selesai dan selesai nah kondisi saat ini kondisi saat ini di para apa namanya kawan-kawan yang berada di bidang industri itu mereka bicara tentang analitik ya yang berkaitan dengan pemeliharaan perawatan itu mereka juga mengalami kesulitan yang bisa terjelatakan karena tulusnya belum available di dalam kilang atau di dalam pabrik saat perawatannya belum mendukung dan selesai sehingga ketika ada muncul permasalahan kemudian tidak bisa mendeteksi yang terjadi plan shutdown dan selesai sehingga terjadi kerugian digital twin ini arahnya ke depan adalah sampai kepada satu level yang disebut dengan preskriptif mental preskriptif analitik kalau di dalam apa namanya sebuah filosofinya itu adalah what should happen sampai ke level what should happen jadi kalau kita melihat yang paling bawah analitiknya itu descriptive analitik what is happen apa yang sedang terjadi atau apa yang yang telah terjadi itu descriptive analitik kemudian yang lebih tinggi lagi adalah diagnostic analitik kenapa ini terjadi gitu kan atau mengapa ini terjadi nah kemudian level yang lebih tinggi lagi adalah predictive analitik apa yang akan terjadi baru apa yang akan terjadi tapi begitu sampai ke level yang lebih tinggi perspektif analitik adalah what should happen jadi apa yang harus terjadi jadi sudah ketahuan disitu nah ini penting sekali arah daripada apa namanya pembangunan atau development daripada teknologi di setelah ini jadi bisa dilihat yang paling paling kiri tadi outcome-nya jadi harapan akhirnya adalah tidak hanya di level insight sampai ke level foresight sama foresight harapannya ke sana nah kemudian bisa dilihat yang paling kanan available analytic technology-nya ini ada ada graphical statistical statistical ada advanced statistical kemudian ada first principle nah digital point itu ada di sini maaf digital ada yang paling kanan ada digital point dimana di dalamnya ada core-nya adalah simulation simulation model selain itu adalah performance monotone dan optimization ya ada-ada mahasiswa maupun para dosen yang kami hormati tentu barangkali pernah mendengar istilah atau pernah membaca gitu ya tentang standart ISA 95 nah ISA 95 itu adalah adalah sebuah definisi ya standart standart tentang industri ada level-levelnya mulai di level 0 hingga level 4 gitu kan jadi level 0 itu bergantungan tentang unit proses seperti kayak furnish ya column distillation boiler dan seluruh level 0 level 1 bergantungan dengan sensor transmitter sensor dan seluruh itu ada di level 1 level 2 itu ada di automation dan safety system bisa di SPLC ESD system itu level 2 kemudian level 3 itu masuk ke domain yang disebut dengan manufacturing execution system atau MES atau istilah lainnya manufacturing operation management system ya nah habis itu baru kemudian level 4 level 4 ini bergantungan dengan apa namanya ERP nah dalam konteks ini relasinya seperti apa dalam konteks digital twin itu bisa mulai di semua lini ya jadi bisa akses di dalam semua level di standar ISA95 nah yang ada di dunia industri saat ini terutama yang yang sudah kata malah mengimplement ya digital twin teknologi solution beberapa para manufaktur gitu kan para vendor memberikan satu sebuah solusi kepada industri itu misalnya sudah ada di dalamnya di dalam kilang atau pabrik gitu kan sudah ada instrument atau device ada kontrol sistemnya kemudian mereka suplai vendornya ini 3D 3D design dan tentu ada pekerjaannya kemudian ada proses optimization ada energi utilities ada supply chain gitu ya tetapi apa namanya existing kilang atau existing factory tersebut belum punya yang disebut dengan proses simulation ya nah tentu terasa kurang kenapa karena proses engineer proses engineer ini sekarang menjadi trend proses simulator rata-rata adalah para engineer yang punya background teknik kimia teknik kimia tetapi mereka juga tahu tentang dunia control atau mission ini mereka tentu akan sangat menghargai sangat memvalue ke ya solusi yang disebut dengan proses simulation nah kenapa karena dengan proses simulation ini adalah mereka bisa monitor ya bagaimana industri itu dilangsung artinya proses industri ya dari proses fisika maupun kimianya bisa dimonitor secara langsung dengan menggunakan sebuah model proses modeling ya jadi ketika sebuah industri yang sudah memiliki atau mempunyai 3D design engineering tetapi tidak mempunyai proses simulation digital twinnya masih kurang ya masih kurang kenapa karena tadi saya katakan bahwa proses engineer masih sangat membutuhkan yang disebut dengan proses simulation nah kira-kira betapa pentingnya digital twin ini yang warna merah itu integrated process energy digital twin ini menjadi core nya jadi kalau misalnya punya sebuah perangkat software digital twin ini maka digital twin bisa berinteraksi bisa data exchange itu ke paket paket software yang lain misalnya supply chain optimization kemudian production management selain itu juga bisa berinteraksi exchange data kepada enterprise asset management untuk perangkat nah ini semua menjadi core saat ini salah satu jadi kita sebut dengan enable dari digital transformation ini menjadi penting saat ini sebuah industrial autonomy bagaimana kira-kira implementasinya seperti ini jadi saat ini kalau adik-adik maupun para dosen maupun yang yang lain melihat yang paling atas paling atas itu adalah sebuah pabrik atau kilang yang kita sebut dengan real world real world di sana ada proses kemudian ada alatan kontrol pilih instrument dan selanjutnya dan selanjutnya equipment dan selanjutnya nah ini ketika kita membangun sebuah teknologi mirroring plan atau teknologi digital twin maka real plan real plan tadi itu dimodelkan dibuat sebuah proses modeling proses modeling nah proses modeling inilah nanti yang merupakan mirroring atau mini dari actual plan nah bisa dibayangkan ketika data-data yang ada di real plan historical data proses data dan selanjutnya bisa kemudian dibuat sebagai inputar data kepada mirror plan yang virtual tadi yang digital copy tadi ya kemudian dipakai untuk apa untuk analisis sama prediction ya analisis maupun prediction berada perform plan gitu nah ini digital twin atau mirror plan untuk proses saat ini menjadi sangat-sangat penting nah tentu apa namanya ini menjadi kunci ya kunci di dalam sebuah digital twin tadi untuk menuju kepada kemudian 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 seru latur nah tantangan tantangan seperti yang ada di presentasi ini ya harus dipenuhi harus dilihat kemudian solusinya seperti apa dan benefitnya apa nah tentu dengan dengan adanya mirror plan ini harapan yang didapatkan adalah bisa mendapatkan safe operation ya safe operation ya dengan melakukan tadi lewat sebuah prediction ya prediction metodologi ya kemudian merealisasikan operation logika selamanya jadi bisa melakukan prediction terhadap kinerja daripada kilang yang sesungguhnya kemudian terkait dengan tadi explore pengembangan dari data digital brain jadi selain sebelah kanan itu ada beberapa poin ya high fidelity modeling kemudian advanced simulation energy optimization process optimization sama AI big data analytics ini komponen-komponen ini yang membangun sebuah digital brain jadi ini menjadi penting ketika membangun sebuah digital brain yang sebelah kiri itu berkaitan dengan physical asset jadi tentang kilang physical kilang atau physical public disana ada supply chain optimization predictive maintenance process optimization dan seterusnya benefit-nya adalah seperti yang tergambar di dalam presentasi ini nah berkaitan dengan proses simulation itu sendiri merupakan sebuah core atau inti dari digital brain di dalam proses industri nah ini proses simulation itu apa sebenarnya adalah proses model adalah sebuah model sebuah model yang merepresentasikan ini tentang ilmu-ilmu teknik kimia maupun ilmu fisika termasuk ada ilmu biologi dan seterusnya dalam bentuk sebuah software jadi di dalam di dalam dunia apa namanya industri proses simulation ini sampai kemudian reaksi kimia sehingga muncul sebuah model yang akurasinya sangat tinggi mendekati actual plan nah tapi dalam bentuk software dalam bentuk software itu adalah berikut dengan proses simulation selanjutnya ini mungkin ada di masuk bisa melihat di samping bawah itu ada sebuah gambar alam ya skematik itu itu adalah skematik dari sebuah software process simulation jadi berangkat dari PFD process flow diagram kemudian ada apa namanya ada PNID nya nah kemudian dari dua data itu selain data-data property dari masing-masing equipment gitu kan kemudian itu dimodelkan dirangkai kemudian dimodelkan nah ini kalau di dalam software-software simulation yang sudah ada di pasaran sebenarnya itu sudah tinggal pakai tinggal drag and drop tinggal pakai ini tentu sangat berguna sangat bermanfaat untuk pembayar sebuah proses simulation tentu ini adalah teorinya teorinya adalah kalau di zaman kuliah dulu adalah pembangunan sebuah transfer function yang misalnya memodelkan control pulse seperti apa memodelkan transmitter seperti apa memodelkan boiler seperti apa itu ada satu rumusan-rumusan apa namanya kita bicara ilmu control dulu di saat kuliah tentang transfer function oke selanjutnya berkaitan dengan istilah tadi jadi modeling ini menggabungkan menggabungkan ilmu-ilmu tadi yang saya katakan ada ilmu kimia ada ilmu fisika di dalamnya ilmu komputer ilmu matematik ilmu engineering itu kombinasi untuk membuat sebuah modeling saya kira mungkin kawan-kawan yang berbeda di teknik fisika atau vokasi instrumentasi kalau seperti ini perlu di bergelam ada dua jenis nama proses simulation yang pertama adalah steady state process simulation yang kedua dynamic process simulation jadi kalau yang steady state ini adalah process simulation yang tentu semuanya basisnya adalah apa namanya constant variable nya constant dan seterusnya tetap steady state ini basisnya adalah mass balance mass dynamic balance tetapi tidak so apa namanya tidak banyak variable yang mempengaruhi jadi semuanya masih menggunakan constant sebagai asumsi tapi kalau kita bicara tentang dynamic simulation ini sudah seolah-olah seperti interaktif dynamic jadi seperti seolah-olah terjadi sesungguhnya di hilang atau simulasi kemudian dynamic process simulation ini bisa offline bisa online biasanya dipakai juga untuk faktor training oke saya lanjutkan berkaitan dengan data-data yang ada di industri selain DCS selain safety system itu ada namanya historian data historian data historian inilah sebagai pool server yang mengumpulkan semua data-data yang dari DCS maupun dari safety system atau dari SCADA itu dipulih dalam server-server yang disebut dengan data historian nah data-data historian itulah nanti yang akan digunakan akan diolah selanjutnya berkaitan dengan simulator itu sendiri ada yang disebut dengan traditional simulation ada yang kita sebut saat ini kita bertentang digital twin ini perbedaannya jadi kalau tradisional simulation nah seperti ini ada beberapa item masih semuanya belum apa namanya sudah bagus dia akurat representation of particular operating case tetapi nah ada tetapinya ya jadi asetnya masih belum full range of operation jadi partial dan sebagainya kemudian dia snapshot short in time ya sementara digital twin itu sudah full history sama future of the asset jadi meng-capture semuanya tentang history dari semua asset ya kemudian dibangun berdasarkan ad hoc basis untuk menjawab sebuah pertanyaan itu simulation jadi misalnya simpannya pasial gitu nah ini digital twin itu sudah mengatakan automated regular model run jadi dia bercerja model yang itu secara regular ini mungkin apa namanya bisnis flow ini keunggulan atau perbedaan-perbedaan antara tradisional simulation dan digital twin nah Yukogawa Yukogawa KBC ini mempunyai software beberapa software ada ini sedikit parmalan mohon maaf mungkin tidak promosi tetapi memperkenalkan beberapa produk salah satunya produk Yukogawa KBC yang meskipun di pasaran ada yang lain dalam kasus ini karena saya dari Yukogawa memperkenalkan produk yang sebut dengan Petrosim nah Petrosim inilah menjadi digital twin salah satu digital twin Yukogawa software package selain Petrosim ada beberapa paket yang lain seperti Multiflas Maximus dan seterusnya seperti apa penjelasan lebih jauh atau seperti ini Petrosim ini adalah time-based process simulator time-based process simulator steady state dynamic life of field kemudian industry specific characterization nya adalah untuk refining bisa good good AC synthesis upstream untuk yang makin bisnis itu juga bisa improve usability ini beberapa keunggulan-keunggulannya yang dimiliki oleh bitrosim kemudian data driven modeling data driven modeling ini process historian integration jadi antara historian data history data itu terbisa di integrasikan kepada digital twinnya kebisi Yukogawa dalam software bitrosim ini kemudian integrated process modeling jadi dia adalah perintegrasi process modeling hit and power integration sebagai contohnya bagaimana integrasinya di prosim ini seperti yang di awal tadi yang masih diingat di beberapa slide sebelumnya jadi reliability digital twin dalam kasusnya Yukogawa tapi bisa berlaku di prosim software ini bisa berinteraksi ke supply chain optimization ke paket-paket sumber untuk produk dan manajemen selain itu berinteraksi kepada beberapa paket lain seperti historian nah dalam kasus gambar ini itu adalah Ossipay Ossipay adalah salah satu vendor yang menyediakan sebuah perangkat yang disebut dengan long history walaupun sebenarnya Yukogawa juga punya namanya exact quantum jadi tidaknya sebagai contoh saja bahwa bitrosim ini juga bisa diintegrasikan kepada non-Yukogawa product non-Yukogawa product bisa manfaatur yang lain bisa diintegrasikan tidak harus permintaan Yukogawa yang di sisi historien sebelah kiri tapi bisa dimasalah pada soal-soal lain yang siapannya open protocol jadi apa namanya digital webnya kapisi Yukogawa adalah bitrosim nah kalau misalnya long time historienya milik Yukogawa itu produknya namanya exact quantum kira-kira flow-nya seperti ini dari historien real-time data ataupun dari lab data atau dari ekonomi data itu datanya kemudian dialirkan ke digital twin automation dan data integration kemudian outputnya kalkulasi keputunya dikembalikan ini visualisasi atau implementasinya dalam hal ini ketika kita bicara digital binatumisme dikonsifikasi dikonsifikasi rekonsiliasinya kemudian regulus simulasi modelnya pakai bitrosim untuk outputnya kalkulasi prediction optimization menjadi bagian daripada digital bikinnya bitrosim kemudian selanjutnya pergiatan unit performance monitoring portal ini juga nanti bisa ditampilkan jadi monitoringnya bisa disediakan ya buat portal yang bisa hand-time actual data kalkulasi data bisa dilihat dengan mudah ini ada satu contoh kasus demonstrating escalable nature dari digital binatum di bawah ini ada satu proses dimana AQSO ini production storage plan apa namanya untuk oil production oil expiration and production ini ada software-software yang dipakai multi-fish multi-flash multi-flash untuk kata karakteristation kemudian dikaitkan dengan sebuah software yang namanya Maximus untuk multi-fish pipeline networking flow simulation kemudian digaikan dengan sebuah software yang sebut dengan hitung screen tadi diintegrasikan data-data diintegrasikan kemudian ditampilkan dalam sebuah visualisasi modeling nah dengan dengan sebuah model digital binatum ini ternyata bisa mendapatkan sebuah sebuah solusi yang diharapkan oleh client ya dengan model ini formal ini bisa untuk FSO protection 9000 belakang per day ini bisa dikaitkan meningkatkan profit keuntungan kurang lebih 180 juta dolar per tahun ini keuntungan atau keuntungan daripada digital binatum dikerhatkan bisa terprediksi keuntungan keuntungan ke depannya yang belum terjadi itu bisa juga terprediksi oke petrosium sendiri ini bisa dipakai untuk beberapa aplikasi seperti terlihat disini kemudian untuk penggunaan production production itu artinya kawan-kawan yang berguna di dunia industri itu bisa mendapatkan beberapa fasilitas yang bisa dipakai jika menggunakan peralatan atau software ini kemudian bagi IPC kontraktor IPC kontraktor juga punya ketika membangun sebuah hilang atau membangun sebuah platform untuk online misalnya itu mereka dengan menggunakan software bisa berguna keuntungan seperti yang ditampilkan di dalam layar ini kemudian untuk operator bagi pemakai bagi end user fitrosim ini adalah merupakan holistic simulation dan optimization untuk end to time simulation end to end-to-end dari ujung ke ujung proses dan energinya selain itu software tadi software-sovere fitrosim ini bisa diintegrasikan ke paket-paket non Yuga produk dalam ini terparti software ini banyak yang ada di pasaran yang bisa diintegrasikan yang bisa saling rekomunikasi untuk termodinamik untuk hidrolik untuk engineering untuk heat transfer dan seterusnya di recovery plan ini beberapa unit simulation juga sudah mempunyai paket-paketnya mobil-mobilnya kemudian untuk vitrochemical plan ini juga punya proses modeling jadi superior proses teknologi kemudian ada integrated proses modeling strategi proses modeling untuk monitoring application-nya ini semuanya sudah disiapkan dalam software-info selanjutnya berkaitan dengan digital threat ini kalau kita bicara digital train selalu seiring dengan istilah digital threat jadi mengintegrasikan data dari ujung ke ujung end to end jadi untuk asset life cycle jadi mulai dari visibility study fit design and build kemudian startup operation and maintenance sampai akhir daripada sorry sebelum akhir adalah revamping sampai kemudian dismantling terhadap sebuah kilang atau public nah ini bahwa digital train itu diperlukan diperlukan jadi pada saat fit itu sudah masuk itu jadi FAT front end engineering design itu dynamic model critical process sudah sangat diperlukan sudah diperlukan ada karena dari situlah kemudian bisa dipastikan nanti kira-kira seperti apa material heat balance nya kemudian statik modelnya pada saat bicara tentang ini pada saat desain pada saat konstruksi ini pada saat IPC kontraktor membangun sebuah waktu itu tentu dari model juga diperlukan kemudian pada saat operation itu juga diperlukan untuk apa untuk training training bagi siapa training bagi operator kemudian bisa untuk diagnostic evaluasi performan sebuah proses oleh proses engineer untuk optimization dan seterusnya itu bisa dipakai jadi sampai akhirnya kepada proses yang terakhir revamp itu juga diperlukan makanya digital card ini adalah mengintegrasikan data over entire aset side end-to-end nah kemudian selanjutnya berkaitan dengan evolusi digital twin itu nah ini belum belum apa-apa ini sudah ada proses bagaimana evolusinya oke karena para manufaktur sorry para vendor atau team provider masing-masing mempunyai solusi masing-masing tentang digital twin nah tentu diharapkan antara digital twin sebuah solusi vendor tertentu atau manufaktur tertentu dengan vendor atau manufaktur yang lain itu tentu harus compatible gitu kan harus bisa interoperability dan seterusnya harapannya adalah menjadi feature digital nirwana multi multi purpose digital twin nah kemudian portfolio nya juga WKPC ini adalah pertama tapi adalah enterprise insight capability assurance advanced product production value chain optimization kemudian automation control integrity instrumentation equipment productivity advanced chemistry plan process optimization ini adalah portfolio nya digital twin yang Yurga WKPC nah ini Yurga WKPC itu mendapatkan satu penghargaan dari HP dari HP tahun 2020 sebagai the best asset monitoring technology untuk hydrocarbon processing dan juga mendapatkan award the best digital twin technology dari HP maksudnya dari HP itu hydrocarbon processing ya konklusinya adalah bahwa digital twin ini menjadi trend saat ini dan menjadi penting ketika bicara tentang faster identification and resolution ketika orang bicara tentang improved productivity ketika orang bicara realization realization benefit faster alanya digital twin menjadi salah satu solusi saat ini saya kira demikian yang bisa saya berikan mudah-mudahan next sessionnya bisa kita kembali 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 baik terima kasih Pak Nanang atas paparannya luar biasa sekali ya apa yang disampaikan sekaligus juga memberikan wawasan kepada kita khususnya dari kita sendiri sebenarnya dari Departement Instrumentasi di vokasi yang kita gimana vokasi itu yang kita apa namanya kita ditentu skill disini tapi ternyata di dunia industri di dunia kerja itu tidak hanya skill saja skill itu saya pikir kurang masih perlu perlu ditambahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang tadi luar biasa saya tertarik Pak ini Pak mungkin sebelum masuk ke apa namanya sebelum masuk ke proses tanya jawab nanti untuk ini Pak apa namanya untuk kira-kira untuk input ini kan semacam simulasi gimana caranya kita simulasikan atau memprediksi memprediksi apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi dan seharusnya seperti apa tadi saya dengarkan yang sempat saya tangkap seperti itu itu untuk apa namanya untuk mendapatkan hasil yang seperti itu kira-kira inputnya itu apa kalau di apa namanya kalau di kontrol ya di proses kontrol itu kan kita ada transfer function ada input ada output nah ini inputnya itu seperti apa Pak kira-kira oke baik terima kasih pertanyaannya cukup bagus Pak karena ini pertanyaan yang sangat basic basic artinya Rizdipani jadi gini seperti saya katakan tadi bahwa kondisi kondisi bagaimana kawan-kawan di industri itu melakukan operation melakukan pemeliharaan pemeliharaan sebuah atau sebagi lah baik di petrochemical oil recovery power plant maupun apa namanya oil gas gas production itu pada dasarnya tentu diperlukan perhatian-perhatian pendukung yang paling dasar saat ini kalau sudah bicara tentang digital itu paling tidak industri itu harus mempunyai perangkat kontrol perangkat kontrolnya harus yang digital dalam hal ini bisa DCS DCS control system bisa berupa PLC probable logik kalau dulu zaman-zaman dulu sebelum ada DCS sebelum ada DCS PLC itu masih menggunakan teknologi pneumatic pneumatic teknologi menggunakan udara pneumatic control kalau yang diskret menggunakan relay-relay dengan adanya DCS dengan adanya PLC PID kalau dulu dalam dalam kuningnya pneumatic PID itu juga bisa dibuat dalam sebuah rangkaian rangkaian pneumatic nah untuk yang diskret on-off itu juga bisa dilangkai misalnya kita membangun logik NOR OR M dan sebagainya itu bisa dibangun menggunakan relay nah hardware relay maksud saya relay yang hardware relay yang hardware nah tapi dengan perkembangan teleologi setelah DCS itu ada semuanya dibuat dalam software ya dirupakan dalam software dikonversi dalam software mau PNID mau apa namanya logic gitu ya square space table kaitan dengan diskret application ya continuous application maksud basic application sudah dibangun pada software base kalau tidak harus punya DCS atau PLC kalau dalam dunia remote monitoring harus ada sistem yang disebut dengan SCADA ada RTU ada MPU nah untuk bisa mendapatkan supaya DCS sama PLC atau SCADA bisa bekerja tentu memerlukan peralatan sensor nah sensornya itu tentu yang harus elektronik ya elektronik sensor kemudian transmiternya juga demikian ya 420 ya itu yang basis instrument standar ya 40 miliampere standar kemudian kontrol partnya begitu kontrol faultnya sebenarnya mekanical ya fault itulah sebenarnya mekanical tapi untuk mengerakkan diperlukan sinyal untuk mencuka menutup ya berapa persen 25 persen 50 75 persen 100 persen gitu ya itu diperlukan sebuah sinyal yang mengerakkan itu ya juga sinyal 420 miliampere tapi semuanya diperlukan 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 perangkat hukum itu gitu ya nah kalau bicara tentang safety system safety system itu yang dulu pakai rangkaian pakai relay-r relay itu dirangkaian gitu dan sekarang juga pakai software-based software-based diperlukan waksifajinya kemudian apa namanya diaplikasikan ya untuk menggunakan standard-standard yang berlaku di dunia industri jadi itu yang pertama harus punya bisnis sebagai core daripada automation di dalam sebuah kilang atau nah untuk membangun sampai ke level tadi bagaimana pemeliharaannya nah pemeliharaan kalau dulu ada misalnya kalau kita bicara tentang transmitter misalnya transmitter sensor itu pressure level pressure transmitter level transmitter transmitter gitu kan selesnya itu kalau dulu masih masih hanya outputnya itu hanya 420 mAh belum ada digital data ya belum ada digital data jadi hanya sinyal-sinyal apa namanya standard yang dipakai untuk memastikan kaitan dengan loop ya close loop kontrolnya seperti apa atau kestirnya seperti apa nah sekarang berilang dengan perkembangan teknologi dengan adanya apa namanya digital teknologi tadi transmitter sensor itu dibuat sebermikan rupa sehingga menjadi ceptik ya jadi ada di dalam kemudian menjadi sebuah device yang smart nah data-data digital itulah kemudian dipakai jadi tidak dipakai hanya memanfaatkan sinyal 20 ampere saja tetapi data-data kesehatan tentang device itu sendiri tidak bisa diakses dengan begini nanti diperlukan sebuah tambahan untuk aset manajemen kemudian kemudian kontrapal dia begitu sd val dia begitu diperlukan smart professional yang biasa belum menggunakan i2b biasa sekarang menjadi smart i2b atau smart d2i gitu kan itu apa namanya perangkat perangkat itu untuk sebuah konfigurasi yang dari digital tadi ini masih belum belum autonomi masih industrial industrial automation masih di atas itu kalau sudah sampai ke level melibatkan artificial intelligence AI data analytics kemudian ada digital twin dalam process simulation dan seterusnya nah itu baru menuju kepada keseluruhan lingkup yang disebut dengan digital autonom nanti pemanfaatan drone robotik dan segala macam itu nanti menjadi cakupan-cakupan besar keadaan digital autonomy itu simulation tadi kita pertanyaan simulation sendiri itu apa sebenarnya itu proses modeling jadi seperti tadi saya jelaskan proses modeling itu ada static atau dynamic kemudian bagaimana membuat modeling sebuah physical equipment misalnya tadi saya katakan roller kemudian ada pompa ada control valve ada transmitter ada sensor ada distillation column ada reactor dan selanjutnya itu bisa dimodel jadi ada model matematiknya ini ilmu penting ini mungkin suatu saat bisa menjadi tugas akhir itu kalau ada yang berminat sudah membaca sebuah modeling produk 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 tapi kalau bicara tentang yang lebih sofistik tidak neger bicara tentang fisikal itu, tentang sisi fisikanya, tapi juga fisikimianya, kinetiknya juga dipertimbangkan. Jadi kalau di dunia teknik kimia, ini kinetik, itu juga menjadi penting, menjadi bahasan bagian dari development ke proses mental itu sendiri. Jadi begitu, Mas. Baik, Pak. Wah, penjelasannya sangat rinci sekali ya. Mungkin langsung saja, Pak, ya. Langsung ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman peserta ini, biar mereka nggak terlalu menunggu nama, tinggi terlalu lama yang menunggu ini. Ini ada beberapa pertanyaan, ada dua orang yang bertanya. Ini saya banyakan satu-satu dulu mungkin, Bapak, ya. Biar ini, biar apa namanya, bisa terjawabnya bisa lebih puas lah penanyaannya. Nah, ini yang pertama dari Bapak Heri Suprianto. Ini pertanyaannya, apakah Petrosim bisa buat simulasi PID? Ini pertanyaan seperti Pak. Bungko, Pak. Nanti yang pertanyaan kedua saya baca kasar. Apakah Petrosim bisa buat simulasi PID? Iya, betul. Jadi bisa jawabannya. Jadi pada intinya adalah semua desain-desain plan, ya. Mau proses, jadi mau proses maupun yang logik dan segala macam itu. Apa namanya? Bisa dimodelkan. Dimodelkan. Tetapi ada juga sebuah solusi kalau misalnya kita menggunakan perangkat yang disebut dengan bagaimana membangun sebuah proses simulator, proses simulation, dynamic gitu ya. Tapi yang berinteraksi dengan perangkat software logiknya DCS maupun logiknya safety system yang ada di kontrol komentar gitu ya. Nah, ini ada dua tipe. Jadi kalau misalnya pakai yang sifatnya full emulatif ya, full emulatif, maka termasuk PNID dan segala macam itu bisa dibangun modelnya. Ya, bisa dibangun. Tetapi ada juga karena beberapa klien misalnya di industri itu, dia ingin. Oh, saya ingin misalnya graphicnya itu ngikutin yang apa namanya? Apa namanya? Ngikutin seperti yang ada di DCS. Nah, ini kita menggunakan satu software klien yang kalau diutelnya namanya OmegaLand. OmegaLand itu klien modelnya, kemudian diinteraksikan dengan logik atau graphicnya DCS gitu ya. Yang seperti actual yang ada di dalam kontrol komentar. Nah, itu pakai software lain yang sebut dengan OmegaLand. Dalam konteks kita full emulatif sebenarnya. Full emulatif dan bisa dari pertanyaan ini bisa, jawabannya adalah bisa. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya, Pak Nanang. Mungkin kalau Mas Heri kurang ini, Mas Heri Suplianto kurang jelas, silakan ditanggapi Mas jawabannya. Ini nanti dituliskan lagi di Q&A-nya ya, di question and answer-nya. Nanti saya bacakan selanjutnya. Mungkin saya lanjutkan dulu ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Aris Setio Alfandi. Pak Mohon Injin bertanya, apabila sistem AI to AI tersebut sudah diaplikasikan pada dunia industri power plan, bagaimana prospek manajemen ketiganya? Jadi kalau sistem AI to AI itu diaplikasikan ke power plan, itu prospek manajemen ketiganya seperti apa? Karena dengan AI to AI ini pastinya industri sudah dikendalikan oleh sistem komputer, bukan manusia. Ya, ini mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus. Ini sebenarnya seperti yang slide pertama saya, waktu saya menjelaskan bahwa membangun AI to AI, Industrial Automation menjadi Industrial Autonomous. itu yang pertama kali harus dipertimbangkan adalah tentang safety dan security-nya. Safety, selamatkan, dan security dan keamanan. Itu menjadi basis, condition pertama yang harus dipertimbangkan. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan ada beberapa kasus, sampai optik itu bisa membunuh kepada orang yang sekitarnya, atau bagaimana bisa mencelakai juga, selama-selama saja. Karena saking pintarnya agar lebih. Nah, itu apa namanya, malah menjadi, tidak menjadi sahabat, malah menjadi musuh, kalau salah. Nah, karena sudah semuanya basisnya, apa namanya, artificial intelligence, kemudian bidang analitik, jadi sudah seperti manusia. Oleh karenanya, ketika bicara tentang bagaimana di power plant, atau di industri yang lain, jadi, ya pada dasarnya bahwa, hal-hal tentang K3, tentang safety itu, menjadikan yang perlu harus diperkimbangkan. harus terus diperkimbangkan ke depan, bagaimana cara, kalau mananya, mitigasinya, dan seluruh saat perkembangan, prosedurnya, selama-selama saja. Itu juga harus dibahas di awal. Nah, tentu, tidak perlu pesimis, karena pada dasarnya, karen teknologi memang ke arah sana. Ke arah sana, dan kompetisi industri-industri, yang terus terjadi, gitu kan. Nah, yang terjadi, siapa yang efisien, siapa yang produktivitasnya tinggi, siapa yang punya harga yang sangat kompetitif pasaran, tapi high quality, nah, dia akan menjadi peneman. Nah, itu itu, menuju ke arah sana, harus dibangun, seperti itu. Jadi, step by step-nya, harus dibangun, dibahas. Jadi, tetap, sekali lagi adalah, bahwa safety dan security itu adalah menjadi fondasi utama, yang paling penting, yang harus dibahas. ketika menciptakan physical transformation. Baik, terima kasih, Pak, atas jawabannya. Nanti, kalau siapa, Pak Aris ya, kalau Pak Aris mau, mengklarifikasi, atau mau, apa nanya, ada tanggapan dari jawaban Pak Nanang, silakan, dituliskan di, di E, ya. Terus, ini Pak Nanang, ada lagi pertanyaan dari, Yogi, Yogi Priyono ya, dia bertanya, ada dua pertanyaan Pak, ini Pak. Yang pertanya, yang pertama, itu adalah, dia menyatakan bahwa, di incoming energy listrik, dari gardu beton kami, menggunakan DX1000N. apakah seri tersebut, sudah obsolete, atau sudah tidak diproduksi lagi, yang pertanyaan pertama. Terus, yang kedua, apa kelebihan software visual MESA, MESA, MESA energi, dengan etap. Wah, ini kayaknya, ini apa namanya, yang keluar dari, pembahasan kita. Tapi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, saya kira gini, yang pertama, kelihatan tadi, tentang GX tadi, saya tidak hafal, apakah sudah obsolete, atau tidak, gitu ya. Nanti, mungkin bisa nanti email ke saya, bisa telahkan kepada kawan-kawan, untuk ngecek, masih diproduksi, atau sudah obsolete, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, visual MESA. Visual MESA, adalah sebuah software, yang dimiliki oleh guru gawa, yang berfungsi ya, untuk energy management. Jadi, visual MESA ini adalah software, untuk energy management. Jadi, apa namanya, diutilisasi, atau penggunaannya, untuk energy management. Nah, kemudian, kalau bicara tadi, tentang software etap ya, itu, saya kurang paham, ya, kurang paham seperti apa, saya, tapi saya mungkin, belum bisa menjawab, berkaitan dengan, software lelaka tadi, yang disitu, berkaitan dengan, komparasinya, dengan visual MESA, gitu ya. Jadi, maaf untuk yang, non-UGRA protect, saya, belum mendapatkan, informasinya. Nanti, mungkin bisa, kita has, atau, tertanyakan, secara, dibagi, dalam Bali, berkaitan, visual MESA, protek dari UGRA, kita, kita ingin, dengan, kita kompari, terhadap ini, untuk saingan. Kirakan, apakah ini, jawab kami? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini, masih ada, ini, Pak, beberapa pertanyaan, Pak. Ini, Pak. Ada, ini, langsung, nanyaannya, dua, ini, Pak. Apa satu, ini? Saya bacakan, Pak, ya. Apa bedanya, mirror plan, yang dipresentasi, di sini, dengan, exa quantum, yang sudah pernah, diperkenalkan, oleh, Eko Gawa, sejak puluhan tahun, yang lalu. Ketahu saya, exa quantum, lebih kepada, supervisory control, untuk, konsumsi, high level, management. Dan juga, DCS graphics, bisa ditampilkan. Oke, baik. Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi, apa namanya, jadi, pertanyaannya, tentang, bedanya, Pak, exa quantum, dengan, tentang, simulisnya, tadi, ya, Pak, ya. Jadi, itu, sebuah, apa namanya, software, yang, aplikasinya, fungsi, dengan fungsi, yang berbeda. Jadi, exa quantum, itu adalah, long term, historian. long term, data historian. Itu disebut dengan, apa namanya, atau istilah lainnya, plan information, management system. Jadi, PIMS, ya, bisa, terminologinya, beragam, di market, atau di industri itu, bisa mengatakan, plan information, management system, atau, long term historian. Nah, itu, itu, exa quantum, softwarenya, namanya, kalau di Yurugawa, ya. Sementara, kalau di produknya, orang lain, maaf, produknya, katakanlah, manufaktur lain, itu bisa, OSIPI. Nah, OSIPI, tadi, seperti yang tidak tahu tadi, bagaimana OSIPI, diintegrasikan dengan, fitrusin. Nah, itu antara, protek Yurugawa, dengan non-protek Yurugawa, itu bisa, sebagai contoh. Nah, itu fungsi, adalah untuk, long term historian. Long term historian. jadi, data-data, pooling, data proses, PV, SVMP, trend, dan segala macam, itu dipulis itu, yang disediasanya, di store, atau disimpan, historis itu, bisa tahunan itu, dan bisa kita, reprit ke belakang, bisa kita lihat ulang, kira-kira data, apa yang terjadi, trend yang terjadi, kata Allah, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, seperti apa, rekodnya. Itu, data-data, itu disimpan, di, yang disebut dengan, long term data historian. Ya, long term data historian. itu dari fungsi dari, kalau dipulis itu, disebut eksakwantum. Nah, ini hanya data-data, sekarang data-data itu, difusualisasi, kaitan dengan, simulator, berbeda lagi. Jadi, software untuk, proses modeling. Jadi, plan, plan itu dimodelkan. Jadi, plan itu, dimodelkan, dibuat modeling. Jadi, kalau misalnya, kita bicara tentang, revaring, all revaring, misalnya, good, sebelum, sebelum masuk, distillation, dimasukkan pipa, dibekalkan lewat reaktor, atau furnis, gitu kan. Nah, kemudian, dari reaktor, dialerkan ke, apa namanya, good distillation unit, misalnya. Nah, kemudian, tentu melewati beberapa, equipment, misalnya, pompa, transmitter, atau valve, dan sebagainya. Ya, kemudian, kemudian, kita bicara dulu, tentang proses, misalnya. Kemudian, terjadilah, proses pemisahan, DDD, gitu kan. Nah, misalnya, nafta, dialerkan ke satu unit yang lain, misalnya, terkelah, ke unit, ke unit, ke unit, ke unit, ke unit, ke unit, misalnya, ke tracking, misalnya, bisa, termagraking, bisa, ke, ke tracking, dan sebagainya. Nah, ini, semua rangkaian, yang ada di lampeng, itu bisa, dimodelkan. Ya, mulai dari yang sensor, transmitter, valve, sampai pompa, boiler, compressor, itu dimodelkan. Ya, dimodelkan. Nah, model-model ini, nanti, yang dipakai untuk melakukan, analisis, terhadap, ke, performen, plan yang sesungguhnya. Tapi jangan lupa, bahwa yang model ini, tidak terkonek, ya, tidak terkonek, kepada, actual plan. Nah, tetapi, dengan digital twin, itu nanti, long-term history-nya, itu bisa di, dikonek, bisa di, di transfer datanya, kepada, digital twin, yang namanya adalah, sobre-rexa quantum. Ya, dari situ, akan terlihat, seperti apa, performen, peramanya, plan yang sesungguhnya, nanti itu akan terjadi apa, yang harus apa, yang harus terjadi, kalau misalnya, plan yang sesungguhnya, seperti ini, diarikkan dengan perspektif, yang kita mahasiswa, ke presiden, yang kita mahasiswa. Gitu, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ini, Pak, saudara Budi Santoso ini, masih ada lagi, Pak, saya nyatakan. Ini, saya lanjutkan aja, Pak, yang mungkin, agaknya, Pak, sedikit, ini beberapa, yang tanyakan itu, pertanyaan ke-duanya, beliau itu adalah, berapa, batasan jumlah I.O. yang bisa, di-cover oleh, mirror plan, dari sebuah, proses plan. Ketanya dengan, apa namanya, dengan PLC, itu kan, dia kan punya batasan I.O. yang bisa di-cover. Ini, dia nanya, kalau untuk mirror plan itu, berapa yang bisa di-cover. Terus, hardware, dan software, apa saja yang perlukan. Tidak, Pak, silahkan. Baik. Jadi, ada dua, Pak, ada software, ada hardware, kalau hardware-nya, sebenarnya, fisiknya, ananya berupa server-server, tidak ada, berupa PC-server, itu hardware-nya, gitu kan. Software-nya, itu adalah software tadi, kalau bilang kasus ini, tadi diterusin, gitu kan. Kalau misalnya, yang lain, yang juga juga punya, software paket yang lain, yang disebut dengan, Omika Land, itu, juga sama fungsinya, mirip dengan yang, apa namanya, diversif, ya. Tapi, diversif ini, fungsinya lebih lebar, yang luas, ya, misalnya, sebagai, bagian dari digital benefit. Nah, itu berkaitan dengan software. Nah, kemudian, seberapa besar sih, kapasitas yang, yang bisa ditanggung, ya, berkaitan dengan jumlah IO, karena ini, biasanya, kalau sudah bermain di, automation, di CSPLC, selalu menghitungnya, lewat jumlah IO, gitu kan. IO-nya berapa nih? Ya, ya. Nah, kalau di sini, ini adalah, ya, no, apa namanya, visual ya, visual, visual controller, ya, visual controller, jadi, bukan lagi lewat, modul kaya, hardware, atau hardware, CPU controller, atau IO module, itu bukan. Jadi, event control-nya, itu, di visualisasi kan, atau visual modelnya, gitu ya, visual modelnya, gitu. Nah, yang sebenarnya, yang menjadi batasan adalah, berapa jumlah plan model, ya, sebenarnya, yang itunya, berapa jumlah plan, yang bisa dimodeltan, seberapa besar, tanaman, equipment, yang bisa dimodeltan, di dalam satu project itu. Nah, untuk batasan-batasan ini, saya harus, melihat dulu, katalognya seperti apa, saya lupa itu, sampai seberatang, tapi, pada dasarnya adalah, plan model ini adalah, memodelkan, jangan lupa, jangan, jangan disamakan dengan, bagaimana, mendevelop DCS, ya, mendevelop konfigurasi, atau, mendingan DCS, atau, mendingan PLC, atau, sebagainya. Kalau DCS, jelas, menghitungnya, ada berdasarkan juga IO, berapa IO, yang bisa ditampung, oleh satu controller, satu controller, controller DCS itu, berapa IO, jumlahnya, input opennya berapa banyak, dalam konteks ini, untuk plan model, atau, 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 tidak begitu, ya, tidak begitu, itu, logis, berapa, banyak modul, yang, dipakai, untuk, untuk, permodelan itu, yang akan, bermodelan, itu, terima kasih, terima kasih, terima kasih, jawabannya, jadi, silakan kepada, saudara, kalau mau, menanggapi, jawaban dari, Pak Nanang, saudara, dari, Sufianto, saudara Aris, tadi, saudara Yogi, tadi, yang sudah, tanya tadi, kalau sudah dijawab, silakan, kalau mau menanggapi, silakan, saya, masih ada, Pak Nanang, ahlinya, dari sini, ini, ada lagi nih, Pak, pertanyaan lagi nih, Pak, dari, saudara, Lie, Hendi, Wiranata, ya, dia, bertanya, tentang, bagaimana, teknis, pemeliharaan, dan, dalam jangka, waktu, berapa, proses, pemeliharaan, AI to AI, terima kasih, jadi, bagaimana, teknis, pemeliharaannya, dan, dalam waktu, berapa, proses, pemeliharaannya, pemeliharaannya, itu, mungkin, proses pemeliharaannya, butuh waktu, berapa lama, baik, pertanyaan bagus, tetapi, mungkin, kalau, boleh saya, memperbaiki, barangkali, bukan memperbaiki, pertanyaan, tetapi, mungkin, barangkali, pertanyaannya, mengarah kepada, seberapa lama, sih, semuanya, solusi, tadi, apa namanya, industrial autonomous, itu, bisa, bisa dipertahankan, seperti itu, pertanyaannya, kalau itu, pertanyaannya, sebenarnya, kembali lagi, karena, jangan lupa, bahwa, teknologi, kan, selalu berkembang, teknologi, selalu berkembang, besar, ya, orang, bicara tentang, CPU, aja, itu, sekarang, sudah, apa namanya, terus berkembang, development, kan, bicara Windows, saja, OS, itu, sudah, sejeniskan, perubahannya, sejeniskan, cepat, gitu, kan, sekarang, bicara tentang, development, tentang, apa itu namanya, sensor, ya, sensor, itu, juga demikian, jadi, tentu, dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, itu, manufaktur, atau para, pabrigan, energi ini, technology providers, selalu, selalu mengembangkan, dari waktu ke waktu, lewat R&D, gitu, ya, tentu, mestinya, mesti ada, namanya, masa, yang sebut dengan, solidness, masa, sudah mulai, solid, solid, artinya, sudah, tidak lagi, di produksi, ya, di produksi, ya, kalau itu yang terjadi, tentu ada durasinya, biasanya, cuman kita belum, belum tahu perkembangannya, sampai seberapa, lama, ya, dari satu, katalah, generasi, digital, TNA, menuju ke, katalah, regional, kemudian, 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 dan seterusnya, itu, kita belum tahu, sejauh ini, ya, karena itu semua, pengargaan, kita tidak evaluasi, teknologi, jangan terjadi pasangan, ya, jadi orang bicara tentang, artificial intelligence, jangan saja, terus berkembang, kalau dicara, ya, itu, terus berkembang, dan terus dikembang, jadi, kita, itu kalau, pertanyaannya, seperti itu, nah, cuma, kalau yang, agak berbeda, ya, saya, mohon, diperjelas juga, pertanyaannya, baik Pak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, silahkan kepada saudara, ini, di Wiranata, jika memang, apa, ada pertanyaan lagi, atau, apa namanya, mau konfirmasi, tentang jawaban, dan pertanyaannya, Pak Hanang, silahkan, jadi, apa namanya, masih, kita masih ada waktu, sedikit lagi, sebenarnya, waktu kita sudah tinggal, berapa menit lagi nih, sekitar, ya, lima menit lagi lah Pak, mungkin Pak, lima menit lagi ya, enggak terasa ya, baik, pada peserta, silahkan, jika ada yang, mau ini, mau tanya, ini ada Pak, lagi Pak, ini Mas, siapa saudara, dari Suprianto, tadi yang nanya-nya pertama, nanya-nya lagi Pak, ini Pak Hanang, kelihatannya, tertarik Pak, ini Pak menggunakan, keterosin enggak ya, ini, beliunya bertanya, apakah sebelum membangun, sebuah plan, sebaiknya, membangun dulu, di digital twin, nah, ini, jadi, bagaimana sih, sebaiknya seperti apa, apakah membangun dulu, di digital twin-nya dulu, atau membangun sebuah, plannya dulu, jadi gini, ya, terima kasih, ini, 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 tadi terakhir, dari kira-kira, tiga slide, terakhir, dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa, digital twin, ya, proses modeling, untuk proses industri, itu sudah, sebaiknya sudah harus terlibat, sejak saat, basic design, atau sejak saat, fase namanya, front end engineering design, jadi, kalau di dalam satu projek, pembangunan kilang, gitu, atau, kabrik, besar, gitu, itu, selalu melewati, beberapa tahapan, tahapan pertama, itu adalah tentang, visibility study, jadi, apakah, sebuah projek besar, ini misalnya, misalnya saja ya, contoh, katakanlah, PPX, membangun, kilang, refundry, misalnya, dengan kapasitas, yang, ratus ribu, kilobl perdi, misalnya, ya, sebuah contoh, nah, kemudian, fase pertama, itu adalah fase visibility study, nah, pada saat fase visibility study, itu, yang di, goal-nya adalah, adalah, lupa sebuah rekomendasi, apakah, projek ini, visible secara, ekonomi, atau enggak, itu, artinya, berkaitan dengan, masalah, budget, berkaitan dengan masalah market, kemudian, berkaitan masalah, apa namanya, resource, termasuk, keizinan, dan segala macamnya, itu pada saat, dapatkan klip, jadi, di bahasa sana, nah, setelah fase, fase, yang diperkaitan, diperkaitan, masuk ke satu, fase perikunan, yaitu, dengan fase, basic engineering design, atau, fit, ya, forehand engineering design, ini, kalau istilah, di dalam industri, terutama, yang berada di bidang, di visi kontraktor, itu sangat familiar, dengan selain ini, maupun di, di client, sebagai user, juga sangat familiar, maka, fase front-end engineering design, ini, juga mulai, menjangun, nanti, kira-kira, dibangunnya, ini, seperti apa, proses apa, yang dibuat, dan kira-kira, antara, input, misalnya, kita bicara, tadi kan, bisa tentang, gilang, gilang minyak, yang tadi saya contohkan, misalnya, nah, ini, ini spesifikasinya, seperti apa, crude oilnya, karena, tidak semua, jenis, crude itu, kemudian, bisa, diolah, misalnya, contoh, misalnya, crude oil, yang, 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 biasa dipakai, yang, diolah oleh, gilang, protamina, itu tidak serta-merta, kemudian, crude ini, bisa diolah, secara langsung, di gilang, misalnya, waju, atau gilang, 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 karena, berbeda, kakturistik, dari spesifikasi, dari, dari, gilang, dan lain-lain, tidak, 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 termasuk, produk yang diinginkan, jadi apa, makanya, pada saat, front-end design, telah menjadi penting, jadi, mau bangun apa, ya, produknya seperti apa, diperlukan desainnya, seperti apa, dan, uleh siapa, menggunakan, licensernya siapa, proses, resenernya siapa, nah, itu, plan model ini, sudah mulai dibangun di situ, ya, plan model ini, sudah mulai dibangun, nah, nanti, kira-kira, disimulasikan, nanti, jadinya, kira-kira, seperti ini, gitu, nah, kemudian, setelah fase field, kemudian, fase, yang disebut dengan fase PC, enter PC, kemudian, fase implementasi, ini, biasanya, dilakukan oleh teman-teman, PC contractor, PC contractor, yang ada di, misalnya, banyak, ya, nah, itu, maupun, ya, conversis, PC, ya, persis, itu, itu, nanti, mereka yang, menerak, mengaplikasikan, ya, disesain-pesain itu, diwujudkan, dalam sebuah desain yang nyata, gitu, nah, itu juga pasti, diwujudkan satu simulasi model, untuk, meneruskan antara yang, desain yang dilakukan pada saat fit, apakah sesuaikah, kira-kira, dan juga pada implementasi, dan selesai, nah, pada saat, plan sudah jadi, sudah dibangun, mau dioperasikan, mau dienover kepada klien, setelah, apa namanya, klien sudah menerima, kemudian, plan ini, kan harus beroperasi, beroperasi, nah, jangan lupa, bahwa, di dalam, mengoperasikan bilang, itu, sangat-sangat kompleks, sangat kompleks, dia berlukan skill, yang sangat tinggi, makanya, orang-orang yang bekerja di bilang, itu, orang-orang yang sudah, di-train, di-training, sangat dalam, tentang beradaan, how to operate the plan, ya, kalau misalnya, mengatakan kasus seperti ini, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya, dan sebagainya, itu, itu, mereka, diajari, melalui sebuah training, nah, namanya, tadi, plan modeling ini, perangkat simpon, proses simulation, itu, bisa dipakai, bisa dipakai, untuk melakukan, training, kepada operator, tahu, to operate the plan, secara efektif, gitu ya, nah, tidak hanya itu, misalnya, teman-teman, proses engineer, nah, proses, proses engineer, ini kan, berduanya, penikimia, tapi juga, dia tahu tentang, proses kontrol, gitu kan, nah, mereka juga bisa melakukan, analisis, eh, point ini, untuk bisa optimum, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus di adjust, eh, total making, dan segala macam itu, itu bisa dilakukan oleh, apa namanya, proses engineer, apa namanya, apa namanya, kawan-kawan yang, basisnya instrumentasi, itu juga bisa melakukan, oke, nah, itu kalau kita bicara, ya, di misalnya, terlihatkan dengan, on, dynamic simulation, point simulation, seperti kayak, sekarang ada, medallion, semuanya, ada lagi yang, paket lain, yang kita sebutkan, dikursi, lagi. Jadi gitu, jadi intinya, bahwa, simulation ini, eh, dipakai end-to-end, end-to-end, makanya, menjadi sangat penting, bahwa proses, semula sebuah, harus punya, sebagai basis, untuk, pembayaran sebuah, di langkah, itu jawabannya, baik pak, terima kasih, jawabannya, pada pak nanang, mungkin sebelumnya, saya sapa dulu ya, selamat datang pak toto, pak toto suami, sudah, sudah ngikuti, secara ini pak, cuman beliau nya, ikutnya di, apa, di peserta ya, di, mungkin ini, apa namanya, dan juga dalam perjalanan, ke sini, maaf, perjalanan, lagi di perjalanan, nyetir katanya, bisa, apa namanya, bergabung, di, secara optimal, eh, baik, ada lagi pertanyaan, mungkin, satu pertanyaan lagi ya, masih ada sedikit lagi nih, waktu sebenarnya, mungkin satu lagi pertanyaan, bagi yang mau bertanya ya, eh, sebelum, eh, saya bacakan kesimpulan, dari webinar kita hari ini, eh, untuk ya, para peserta, yang sudah bertanya ya, nanti akan, dipilih, tiga, peserta, penanya terbaik, ya, nanti saya, infokan setelah ini, saya sampai setelah ini, nanti siapa aja, nama-namanya, nanti, eh, bisa menghubungi panitia, ya, nanti, eh, apa namanya, souvenir, dapatkan souvenir, nanti, souvenirnya nanti bisa, dikirim ke alamat, yang diinginkan oleh, eh, para penanya terbaik, tadi, baik, Bapak, jika tidak ada, pertanyaan, selanjutnya, ini sebenarnya, pertanyaannya sudah, lebih dari 30 menit loh Pak, eh, kelihatannya memang, apa, menarik sekali sih, saya baca juga, saya dengerin tadi, wah, ini, luar biasa ini, kalau bisa diimplementasikan di, khususnya di kampus Pak, ini Pak, ini bisa di-sharing di kampus, kepada teman-teman mahasiswa, ini, biar, apa namanya, wawasan, wawasannya juga bisa bertambah, terus, apa, bisa, berkembang juga, cara berpikirnya, baik, saya, saya bacakan dulu, kesimpulan dari, apa, dari webinar kita hari ini, jadi, yang pertama, yaitu, bahwa, pekerjaan, ya, di dunia industri ini, masih menggunakan, intervensi manusia, seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang tadi, bahwa, memang, intervensi manusia ini, masih, masih diperlukan ya, ada beberapa yang masih menggunakan intervensi manusia, sehingga, dengan adanya, revolusi industri, 4.0 ini, telah berkembang beberapa, tool ya, beberapa, software, salah satunya, yaitu adalah, yang biasa kita sebut sebagai, digital twin, ya, digital twin, apa itu digital twin, ya, digital twin itu adalah, visualisasi, dari device, system, human, ya, atau, proses, ya, atau proses di industri, nah, digital ini, digital twin ini, bisa digunakan di beberapa bidang, ya, di bidang proses, industri, manufaktur, otomotif, industri, kesehatan, ya, dan juga, dipakai oleh beberapa, orang, ya, terus, control system, 3D design, terus, proses automation, energi, dan supply chains, ya, digital twin ini juga bisa diintegrasikan, ya, dengan, dengan supply chains, ya, contohnya, terus, production management, ya, dan beberapa, lain sebagainya, ya, terus, ada lagi, bahwa, di dalam digital twin ini, proses simulasi ini merupakan inti, ya, yang ada di proses industri, ya, dimana proses simulasi yang sudah pernah kita ketahui, yang biasa kita pakai, di kampus itu, itu masih menggunakan steady state, ya, masih static, ya, biasanya, ya, nah, ini yang, kalau yang digital twin, atau yang mirror frame yang sudah disampaikan Pak Nanang tadi sudah, ini, sudah apa, sudah dynamic, jadi, istilahnya dia sudah lebih real time, ya, Pak, ya, dibandingkan dengan apa yang, anu, apa namanya, yang sudah, yang kita pakai ini selama ini, sejak dulu Pak Nanang malah belajar, belajar VIP, ya, sampai sekarang masih, Pak, masih dipakai, Pak, dan ini bisa jadi terobosan yang luar biasa sih, Pak, di, apa, di dunia pendidikan khususnya, tidak hanya di dunia industri, tapi di dunia pendidikan juga bisa siapa tahu nanti, bisa, ini, apa, bisa kerjasama, Pak, dengan Departemen Teknik Sementasi, untuk, apa, sharing inmunya, terus, dan ini salah satu yang bisa di, apa namanya, yang dimiliki oleh, software yang dimiliki oleh, Yokogawa, itu namanya adalah, Vitrosim, ya, mungkin saya bantu juga untuk marketingnya, siapa tahu ada yang, ini, yang, makanya, itu yang, kesimpulan yang bisa saya sampaikan hari ini, ya, sebelum ini, sebelum kita akhiri, ya, mungkin saya sampaikan dulu, beberapa, nama-nama penanya terbaik, ya, yang sudah bertanya pada sore hari ini, ya, yang pertama, yaitu, saudara, Aris Setio Alfandi, ya, selamat, Bapak, sebagai penanya terbaik, yang kedua itu adalah, Bapak, Lee Hendi Wiranata, ya, yang terakhir itu adalah, Bapak, Budi Santoso Suherman, ya, silahkan, ketiga nama ini, bisa menghubung panitia, terkait dengan, apa namanya, souvenir, ya, yang sudah disediakan oleh panitia, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ya, mungkin ada closing statement dari Pak Nanang, selaku penelitian kita yang luar biasa pada sore hari ini, ya, monggo Bapak, saya kasih kesempatan satu dua kata untuk menyampaikan kepada teman-teman peserta, Baik, terima kasih, Pak Heri, jadi, pesan kita, pesan untuk kita semua adalah, terus belajar, terus menggali ilmu, jemputus ilmu yang ada sekarang, karena ini kan, bahwa, ilmu harus kita gali, sampai ke, ke-kebutuhan kita, jadi, walaupun, ini, berkaitan dengan ilmu tentang teknologi, tentang dunia, masih diperlukan, selain itu juga, ilmu berkaitan dengan, akhirat, ya, jadi, itu pesan, harapan, saya berkaitan, diwisah sendiri, dan juga kepada, adik-adik mahasiswa, apa-apa dosa, dan, para, komersial yang lain, demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik, dengan, berakhirnya, closing statement dari, Bapak Nanang, Biasup Rapton tadi, maka, berakhir pola, acara webinar kita, hari ini, ya, terima kasih, atas kehadiran, dari, Bapak, Ibu, dari, para peserta, kepada, Panetia, dan, kepada, seluruh, kru, yang terlibat dalam, kegiatan webinar, kali ini, ya, saya, mohon maaf, apabila ada, kekurangan, apabila ada, salah kata, baik dari saya, salah perbuatan dari, Panetia, atau apapun, kesalahan-kesalahan dari kami, kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya, kepada seluruh, peserta, kepada seluruh, kru, Panetia, khusus, kepada, Pak Nanang juga, ya Pak, kalau memang, sering direpotkan, ya, baik, terima kasih, saya, akhiri, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, selamat, sore, semuanya, terima kasih, Pak, Pak, Pak Nanang, ano Pak ya, Pak, bisa nanti, saya melinti kontak-kontak lagi ya Pak ya, siap, silahkan, untuk material yang lain boleh, kami siap untuk sharing, Pak, oke Pak, terima kasih, Pak Nanang, kepada, kepada para peserta, yang ingin, live meeting, silahkan, dipersilahkan, ini banyak ucapan terima kasih, dari para peserta, Pak Nanang ini, terima kasih ilmunya Pak, saya juga terima kasih, sebenarnya Pak Nanang ilmunya, dari seluruh, musang, dengan tujuan berbeda, kami bertemu, di kampus perjuangan, kami, di bersatu, bersama, Departemen Teknik Inlementasi, Akul Pasfokasi, di Ketitik Teknologi, 10 November, Teknologi sangat erat, dengan kami, kami terus belajar, berkarya, dan berinovasi, menciptakan teknologi, yang bermanfaat, bagi banyak orang, Departemen Teknik Instrumentasi, saat mendukung, adanya revolusi, industri 4.0, kerja keras, uler, dan kreatif, Negeri ini, ada di tangan kami, sebagai generasi penerus bangsa, selamat menikmati, dan kami, sebagai generasi penerus bangsa, siap mengharumkan, nama Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!